Selain waspada terhadap penyebaran virus corona, Polsek Amban juga melakukan penyemprotan fogging pencegahan penyebaran penyakit demam berdarah yang dilakukan oleh Kabit Dokkes Poldera, Papua Barat. Indonesia akan memasuki musim pancaroba atau peralihan antara dua musim. Untuk itu, selain penanganan COVID-19, masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap penyakit demam berdarah, seperti yang dilakukan penyemprotan fogging di Polsek Amban. Kapolsek Amban, Ibtul Limbong, yang ditemui Kaswari Channel di sela-sela penyemprotan fogging mengatakan, kegiatan penyemprotan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan bidang kedokteran dari Poldera, Papua Barat, guna mengantisipasi munculnya penyakit demam berdarah di wilayah Polsek Amban. Jadi ini kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kabit Dokkes Poldera. Dalam rangka mengantisipasi munculnya penyakit demam berdarah maupun cinti-cinti malari. Selain dilakukan penyemprotan fogging demam berdarah, juga dilakukan pengecekan kesehatan bagi anggota Polsek secara berkala, serta pembagian suplemen kepada anggota. Sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan bagi tahanan di dalam Polsek Amban, dilakukan oleh masing-masing penyidik. Ada kegiatan rutin dari Poldera, seperti pengecekan yang selama ini berjalan, pengecekan kesehatan dan kota Polres, dan itu secara berat untuk pemeriksaan. Kemudian ada kegiatan pemeriksaan semacam suplemen, yang biasa dibagi-bagikan ke Polres-polres ke Polsek-polsek. Natalindo Kerewai mengabarkan.